Kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih buat malam ini kami mendengar kesaksian yang luar biasa Kami tahu bahwa sesuatu yang membuat Tuhan bangga Bukan karena proses hasil kami selesai Tapi yang membuat Tuhan bangga adalah ketika kami belajar serupa dengan Kristus Ketika kami belajar untuk rendah hati dan lemah lembut Itu yang membuat engkau disenangkan Apapun proses hidup kami itu hanya sebagai alat Tuhan yang menjadikan kami menjadi sempurna di hadapanmu Kami bersyukur buat segala yang kau sudah izinkan terjadi buat kehidupan kami Terima kasih Bapak kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu Urapi bibir lidah hambamu Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin Shalom semuanya Suara saya bagus ya Fran Terima kasih buat UNN Buat kesaksiannya yang luar biasa Saya percaya bahwa UNN akan terus melihat bagaimana ketika perubahan hidup terjadi Sesuatu terjadi ya UNN ngalami persis kayak saya Saya dulu juga sombong Saya merasa bahwa suami saya nggak bakal bisa mengubah cintanya sama saya Sehingga saya juga bersikap sombong Semau-mau gue jadi istri Suka ngambek, suka marah, suka ngomel, suka nanduk Wah paket saya lengkap Saya pikir tidak akan pernah suami saya mengambil tindakan yang bersalah Tapi ternyata apa yang saya takur Dengan didikan Tuhan, hajaran Tuhan memang sakit Jujur, Bu UNN bisa merasakan sakitnya di sana-sini ya Bu Bonyok ya Rasanya dunia ini seperti meruntuh waktu tahu belahan jiwa ya Justru lucu beberapa saat kemarin Saya itu ketawa lihat ada orang yang ngomong sama saya gini Bu Eli, Bu Eli Sekarang kan katanya di Jakarta lagi musim Musimnya kasusnya perselingkuhan sama LGBT ya Terus ibu-ibu ada yang nyeletuk gini Ayo lebih suka mana Suami selingkuh sama wanita apa selingkuh sama pria Mati aja katanya ibu-ibu Lebih malu mana Ayo suamimu selingkuh dengan wanita Atau kamu selingkuh dengan pria ya Jujur semua itu ngalami sesuatu ya Selingkuh dengan pria itu lebih membuat malu lagi Ya double-double saudara Berarti kita menikah dengan orang yang salah Kelainan ya Tapi kita percaya bahwa hari ini apapun yang terjadi Kalau saudara lihat perubahan hidup Bu NN saya Kira-kira Tuhan itu di surga Lihat semua yang terjadi Buat dia senang gak dengan proses kehidupan Oh senang Tuhan bilang gini Lebih baik Duri dalam daging Bu NN Bu Eli Tidak segera saya cabut Tidak segera Tuhan cabut Kita itu akan melihat kebesaran Tuhan Tapi kalau hari ini masih diproses Kita percaya bahwa kita ini masih akan disempurnakan Yuk kita lihat bagaimana kotba saya hari ini Kesombongan itu membawa kehancuran Kita lihat dulu Amsal 16 ayat 18 Ini ayatnya ya Amsal 16 ayat 18 Kita baca sama-sama Kecongkaan itu mendahului kehancuran Ya Kita percaya Masalah itu gak akan buat hidupmu hancur Percayalah Walaupun dengan apa yang diizinkan Tuhan hari ini Seperti Bu NN Suaminya ya Pokoknya gak mau kembali Maunya cerai Sudah jauh lebih baik Bahkan ketika suami saya sempat juga berkata kepada saya Kalaupun wanita itu meninggalkan aku Kamu ya jangan berharap apa-apa Aku juga sulit Mau kembali lagi sama kamu Walaupun wanita itu Kalaupun aku sudah meninggalkan Aku juga gak balik sama kamu Semua kata-kata yang membuat hati kita hari ini rasanya sakit Maunya secara daging bilang gini Eh kamu jangan sok-sokan Kalau kita bisa tuding kembali suami kita Kamu jangan sok-sokan Emang kamu siapa Kamu kira kamu kebagusan Kira kamu kecapepan, keganteng Nih bawa kaca Nih ngaca, ngaca, ngaca Wajahmu seperti apa Maka kalau kita berani berespon seperti itu Kita juga di mata Tuhan Kita ini orang yang sombong Justru lewat proses demi proses Ketika Tuhan mengizinkan Sesuatu yang membuat kita sakit Tapi kita tetap berespon benar Tuhan bisa nilai Oh berarti Bu Enli Bu Enen sudah bisa menunjukkan kerendahan hatinya Walaupun di kata-kata hina sekalipun Dia gak berespon apa-apa Responnya apa? Cuman senyum Iya sudah Kita cuman berkata bahwa Tuhan Kalaupun dia menghina saya Seolah-olah saya yang bucin Saya jujur saya pernah ngomong sama Bu Depi Aduh kalau lihat Pak Nyoto ya Saya ini gregeten Saya ngomong sama Mama Saya juga Seolah-olah saya ini yang bucin banget Sampai bisa dia jual mahal sama saya Saya ini sudah merendahkan hati Dia seolah-olah pasang harganya tinggi Tinggi, tinggi gitu ya Tapi menurut hidup saya Saya tahu Saya cuman bilang gini sama Tuhan Tuhan saya tahu Kalau saya direndahkan Yang mau buat saya responnya salah itu Iblis lagi tunggu saya Gimana responnya Bu Eli? Waktu Pak Nyoto berbicara sesuatu yang menyakitkan Waktu Pak Nyoto berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan Dan merendahkan hidup saya Apakah saya terpancing emosi? Kalau saya ikut terpancing emosi Maka hidup saya Senyatanya juga masih tinggi hati Makanya Tuhan mengingatkan hidup saya gini Apapun yang diperbuat pasangan hidupmu Suamimu Mau menghina hidupmu Mau bilang tidak cinta Mau kelihatannya rumah tanggamu Sulit untuk dipulihkan Itu aku jamin Tidak akan pernah terjadi kehancuran Tapi kalau hidupmu tidak pernah berubah Jadi orang yang rendah hati Engkau tetap sombong Firmanku berkata apa? Kecongkaan itu mendahului kehancuran Tinggi hati mendahului kejatuhan Jadi hancurnya hidup rumah tanggamu Bukan karena perkataan Pak Nyoto Bukan karena perselingkuhan Pak Nyoto Bukan karena perbuatan Pak Nyoto Menyakiti hidupmu Tapi kejatuhan dan kehancuran hidupmu Dan rumah tanggamu Ketika engkau tidak bisa rendah hati Engkau masih pasang harga Eh siapaku Harga diriku Harga mati Kalau kamu terus merendahkan hidup saya terus Saya tidak kuat Tuhan Saya dianggap sepertinya bucin terus Tuhan Katanya kalaupun sudah putus sama wanita itu Jangan berharap banyak dari aku Aku tidak mau kembali sama aku Kira-kira apa yang jadi penilaian Tuhan hari ini Waktu saya baca firman ini Saya menyadari bahwa Iya Tuhan Saya tidak mau dibodoh-bodohi sama iblis Supaya hidup saya Iblis maunya saya hancur Iblis maunya hidup saya jatuh Dengan apa yang diperbuat Dan apa yang dikatakan suami saya Itu membuat saya semakin marah Tuhan nilai hidup saya Lihat ya kita buka Lompat di Yesaya 2 Ayat 11 sampai 12 Makanya kita hari ini Jangan sampai terpancing emosi Kalaupun kita direndahkan orang Jangan sekali-kali kita ini terpancing emosi Sehingga penilaian Tuhan Kita tetap orang yang sombong Orang yang congkak Yesaya 2 Ayat 11 sampai 12 Yesaya 2 ayat 11 sampai 12 Saya jujur saya ini di proses Tuhan itu tidak gampang Karena saya ini orang yang keras Saya jujur saya ini orang yang keras Saya orang yang tidak gampang untuk mengalah Untuk merendahkan diri di hadapan orang Saya dulu kalau sering ya Setir mobil aja Kalau diserempet sama Misalnya dipotong sama tukang Bemo Angkot Itu ya Mulut saya itu selalu bilang gini Makanya kamu hidupnya Miskin terus Karena kamu jahat hatimu Saya orang ya Kalau dulu Jamannya waktu saya kuliah Sekolah Orang kalau tidak berani Maki-maki orang Misalnya lagi berhubungan dengan travel agent Yang lagi bereseh dan sebagainya Teman saya tidak berani Komplain sama orang Siapa yang dipanggil saya Eh kamu mati orang ini Oh saya langsung telepon Saya bilang Eh kamu ya Bla 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 Saya orang yang paling berani Saudara Itu saya dulu Makanya saya hari ini sadar Kenapa Tuhan proses hidup saya Hari ini habis-habisan Karena Tuhan itu mau meletakkan hati saya Supaya punya hati hamba Makanya saya sering ngomong banyak Sama ibu-ibu Lihat ya Ibu-ibu yang sombong Yang keras hati Yang hatinya benar-benar tinggi hati Itu prosesnya biasanya berat Karena orang yang tinggi hati Itu Tuhan jelas Daripada hidupmu hancur Lebih baik aku proses Sampai hidupmu benar-benar rendah hati Kita akan lihat pemulihan Yuk kita baca Manusia yang sombong akan direndahkan Lihat ya Yesaya 2 ayat 11 dan 12 Orang yang angkuh akan ditundukkan Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu Kesombongan itu berbicara Kalau hidupmu hari ini juga Uang yang jadi perhitunganmu terus Standartmu uang terus Tuhan aku harus kaya Supaya aku dihormati oleh tetanggaku Dihormati orang Itu berarti kita masih menjadi orang yang sombong Kalau kita hidup hanya kejar uang jabatan Supaya kita diagungkan orang Berarti kita mau mengubah posisi kita Jadi hamba menjadi Tuhan Atas hidup kita Itu orang yang sombong Lihat ayat ke-12 Sebab Tuhan semesta alam Menetapkan suatu hari Untuk menghukum semua orang yang congkak dan angku Serta menghukum semua yang meninggikan diri Supaya direndahkan Jadi sekali lagi Siapapun kita hari ini Jangan sampai hidup kita hari ini Meninggikan sesuatu Selain daripada Tuhan Kalau kita targetnya uang sukses Supaya orang hormat kepada kita Kita gila hormat Kita gila disanjung-sanjung Maka kita adalah orang-orang yang akan mengalami tiga hal Buka powerpointnya Kesombongan itu akan membawa kehancuran Di Yesaya 2 ayat 11 dan 12 Sombong akan direndahkan Sombong akan ditundukkan Dan sombong akan dihukum Jadi hari ini jangan sampai hanya karena kita kejar sesuatu Orang juga bisa nilai pelayanan Kalau dalam pelayanan Engkau tidak disapa sama gembalanya Engkau sudah ngambek Engkau hari ini tidak dikasih tangan Acungan jempol sama gembala Sudah ngambek Pindah gereja Ini orang sombong tidak? Oh jelas Makanya dalam pelayanan kita Kalau melayani tubuh Kristus Kita ini harus tahu Status kita ini tetap hamba Sekalipun engkau donatur yang terbesar Tidak perlu Apakah kita mau Karena kita donatur besar Kita sudah sumbang gereja Kita sumbang ide Kalau tanpa idemu Gereja ini tidak berhasil Tanpa jeripayamu Usaha pelayanan ini tidak berhasil Dan engkau minta hidupmu diperlakukan khusus Sampai kemarin dulu ada seorang dunia Orang bilang gini Bu Eli Saya ini heran ya Bu Eli Saya salut sama Bu Eli Kenapa? Dia bilang gini Masa ya Bu Eli pendeta Hamba Tuhan Bu Eli Pasang target itu loh Pesan sama saya Saya minta tiket Dia sebut Tidak mau Yang kelas-kelas Pesawat budget Tidak mau bate Tidak mau layan Tidak mau yang kelas-kelas seperti itu Sudah minta Garuda Masih minta bisnis loh Bu Eli Bagaimana ini Orang kok seperti ini Kalau saya lihat Bu Eli Bu Eli ini Kalau mau naik bisnis Ya bisa Tapi saya lihat Bu Eli Saya yang jual tiket aja Saya bisa nilai Bu Eli gimana Bu Eli tiap kali naiknya Lion-lion ekonomi Bate-bate ekonomi Ya Pesawat budget Super apa itu Yang budget lagi Saya lupa itu Jetstar Jet apa Super air jet Atau apa Saya heran Bu Eli Kok bisa Katanya Bu Eli kok bisa ya Katanya Kok hari ini mau Bu Eli Saya cuma bilang gini Ya Gimana gak mau Hidup ini Hanya sebentar Baterai saya habis Sebentar Hidup ini Cuman ya Kita kan siapa sih Saya bilang gitu Lagian ya Kalau saya naik budget Lumayan lah Ngirit satu bulan Banyak ya Kita percaya Kita ini Kalau menjadi pelayan Kristus Ya tetaplah pada level Siapa kita Kita tetap hamba Kita ini Hanya Sesuatu Hamba Yang rendah hati Yang siap Untuk melayani Tuhan Bukan melayani Diri kita sendiri Bukan melayani Manusia Makanya Saya rangkum Hari ini Yang akan saya bahas Ada tiga macam Kesombongan Nanti kita lihat Di dalam Alkitab Yang pertama Buka Ya Jadi sombong Itu ada tiga hal Ini saya ambil Tiga aja Yang pertama Sombong secara Harta Dan status Sosial Ya Jujur Kalau saudara Ada di atas Hari ini Jangan sombong Kalau saudara Bisa punya rumah Mewah Saudara Pinter Saudara Hebat Saudara Jadi GM Ya Jadi CEO Saudara Bisa membuat Perusahaan Sukses Yakinlah Saya selalu Berkata gini Tuhan Kalau ada Keberhasilan Saya bisa Kotbah hari ini Itu cuman Porsi Saya Satu persen Sembilan Puluh Sembilan Persen Itu Adalah Porsinya Tuhan Anugerah Tuhan Yang Tuhan Berikan Atas hidup Saya Saya Cuman Andil Satu Persen Apapun Yang Tuhan Beri Kepercayaan Buat Saudara Termasuk Harta Jangan Merasa Itu Semua Karena Kehebatan Kita Buka Toko Kita Punya Modal Raksasa Tapi Kalau Tuhan Tutup Pintu Anugerah Tidak Ada Pembeli Tidak Tender Masuk Kita Bisa Apa Saudara Tapi Ada Orang Yang Tidak Pinter Sekalipun Tapi Karena Tuhan Melihat Hatinya Kerendan Hatinya Dan Tuhan Kirim Tender Tender Yang Besar Closing Terus Mau Dikirim Tender Musuhnya Raksasa Bu Eli Kok Bisa Ya Saya 99% Bahwa Kita Ini Adalah Bukan Siapa Siapa Tanpa Tuhan Yang Kedua Yaitu Sombong Secara Rohani Kita Hari Ini Jangan Sok Jadi Orang Sok Suci Nanti Itu Pembahasan Saya Kita Hari Ini Jujur Kalau Di Gereja Dimanapun Misalnya Kita Lihat Pelakor Masuk Makanya Orang Orang Bila Gini Bu Ada Saya Mau Bawa Pelakor Ke Persekutuan Doanya Ibu Tapi Orang Orang Takut Bu Kenapa Saya Tanya Begitu Katanya Gini Kalau Saya Ke Victory Orang Tahu Saya Pelakor Sementara Itu Banyak Korban Dari Pelakor Saya Nanti Bonyok Orang Takut Bu Nanti Bisa Habis Kena Korban Korban Pelakor Nah Pasti Semua Mata Nanti Menghakimi Saya Bu Gara Gara Ulah Pelakor Suami Saya Hilang Kepahitan Semua Bu Jadinya Temen Saya Ini Mau Saya Bawa Takut Bu Eli Masuk Victory Saya Bilang Ya Nggak Papa Namanya Gereja Namanya Persekutuan Doa Itu Kan Cari Orang Yang Sakit Lah Tuhan Datang Ke Dunia Bukan Cari Orang Yang Soan Lah Tuhan Datang Ke Dunia Ini Cari Orang Yang Sakit Sakit Kayak Pelakor Pejinang Pebinor Itu Yang Dicari Sama Tuhan Pembunuh Ya Semua Orang Yang Sakit Yang Butuh Yaitu Tabib Melalui Kita Supaya Mereka Ini Bertobat Lah Jangan Kalau Lihat Pembunuh Pelakor Masuk Ke Perskuat Doa Ibu Ibu Sudah Eh Eh Munafik Pelakor Cari Muka Soan Soan Mau Tobat Munafik Padahal Dia Hidup Sama Suami Orang Sudah 10 Tahun Blah Blah Saya Percaya Bahwa Kita Semua Tidak Bisa Jadi Orang Yang Soan Tuhan Cari Ya Jujur Saya Pernah Satu Kali Bawa Seorang Ibu Yang Benar Benar Dalam Tanda Kutip Pada Waktu Saya Bawa Ibu Ini Ke Victory Itu Banyak Orang Bilang Gini Bahkan Teman Saya Bilang Gini Kamu Ini Nuekak Kok Orang Seperti Ini Dibawa Ke Victory Kamu Ini Gimana Kamu Ini Taukan Background Dia Siapa Saya Cuma Bilang Gini Ya Tidak Bapa Justru Background Tidak Benar Ini Ini Orang Ini Bertobat Saudara Orang Ini Dipulikan Dan Dia Menikah Tuhan Kirim Jodoh Yang Baik Orang Ini Sekarang Ada Di Gereja Orang Ini Sekarang Bisa Doa Sungguh Sungguh Meninggalkan Masa Lalu Dia Bangun Satu Rumah Tangga Yang Diberkati Sampai Punya Anak Siapa Yang Bersorak Sorai Dengan Semua Ini Seluruh Malekat Surga Yang Ketiga Sombong Yang Memandang Rendah Sesama Itu Urusan Harga Diri Yuk Lihat Ayatnya Di Lukas 12 Yuk Kita Lihat Bagaimana Kalau kita Hari ini Terlalu Membanggakan Uang Uang Jen Jen Buka Mata Jen Buka Mata Uang Yang Dipikir Uang Disuruh Ibadah Uang Dulu Disuruh Minggu Untuk Ibadah Uang Dulu Bu Eli Uang 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 Lihat ya Lukas 12 Ayat 16 18 Dan 19 Kita Baca Sama-sama Ini loh Hukuman Kalau orang Yang Sombong Dengan Harta Itu Akan Membawa Kehancuran Kemudian Kemudian Ia Mengatakan Kepada Mereka Suatu Perumpamaan Katanya Ada Seorang Yang Ayah Lihat ya Tanahnya Berlimpah Limpah Hasilnya Lalu Katanya Inilah Yang Akan Aku Perbuat Aku Akan Merombak Lumbung Lumbungku Dan Aku Akan Mendirikan Yang Lebih Besar Aku Akan Menyimpan Di Dalamnya Segala Gandum Dan Barang-barangku Sesudah Itu Aku Akan Berkata Kepada Jiwaku Jiwaku Ada Padamu Banyak Barang Tertimbun Untuk Bertahun Tahun Lamanya Beristirahat Makan Minum Dan Bersenang Senang Jujur Kalau Hari Ini Kita Hanya Meletakkan Rasa Aman Kita Kepada Harta Kekayaan Karena Engkau Punya Aset Tanahmu Berlimpa-limpa Engkau Hari Ini Punya Kedudukan Yang Tinggi Deposito Cadanganmu Yang Tidak Habis Tujuh Turunan Dan Engkau Berkata Hai Jiwaku Beristirahat Nikmati Hidupmu Bersenang-senang Tanpa Kita Perlu Mencari Tuhan Lagi Itu Hati-hati Saudara Kalau Saudara Baca Di Ayat 20 Kita Lompat Di Lukas 12 Ayat 20 Apa Yang Firman Tuhan Katakan Tetapi Firman Tuhan Kepadanya Hai Engkau Orang Bodoh Bodoh Jangan Jadi Orang Yang Sombong Hari Ini Dengan Posisi Engkau Berlimpah Harta Sukses Tanah Depositomu Itu Menjamin Keamanan Hari Ini Kita Perlu Menjaga Hati Apapun Itu Hanyalah Anugrah Tuhan Tuhan Yang Memberi Tuhan Juga Bisa Mengambil Sewaktu Waktu Kalau Kita Sobong Lihat Apa Yang Dikatakan Hai Engkau Orang Bodoh Pada Malam Ini Juga Jiwamu Akan Diambil Daripadamu Dan Apa Yang Telah Kau Sediakan Untuk Siapakah Itu Nanti Makanya Kesombongan Dengan Harta Kalau Kita Hari Ini Kaya Tapi Kita Sudah Melupakan Tuhan Melupakan Jam Ibadah Engkau Merasa Nyaman Yang Penting Uang Tanah Berlipat Lipat Naik Saham Naik Deposito Hari Ini Aku Kaya Aku Merasa Bahwa Tuhan Itu Sambil Lewat Hanya Doa Makan Mungkin Seminggu Sekalilah On Sight Aja Di Rumah Sudah Cukup Tidak Usah Fanatik Aku Sudah Aman Tidak Jiwaku Sudah Tenang Aku Bisa Nikmati Hidup Tidak Perlu Terlalu 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 Hati-hati Saudara Kalau Itu Menjadi Gaya Hidup Kita Maka Tuhan Itu Jelas Berkata Hai Kamu Orang Bodoh Kalau Hari Ini Kita Tahu Bahwa Misalnya Besok Sesuatu Terjadi Sewaktu Waktu Terjadi Badai Uang Itu Bisa Habis Ludes Dalam Sekejap Ada Orang Yang Kesaksian Itu Benar-benar Hidupnya Tragis Saudara Hidup 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 Buka Mata Tutup Mata Otak Cuman Muter Uang 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 Sampai Kaya Sampai Sukses Setelah Sukses Uangnya Banyak Nikmatinya Hanya Sesaat Karena Habis Setelah Itu Dia Investasi Dan Investasinya Tutup Dibawa Kabur Hanya Dalam Sekejap Dari Bertahun Tahun Uang Yang Dikumpulkan Seharusnya Bisa Menjamin Hidupnya Bertahun Tahun Di depan Sampai Anak Cucuk Dia Tidak Perlu Takut Karena Semua Hartanya Sudah Lebih Dari Cukup Tapi Hari Itu Karena Dia Investasi Yang Terlalu Serakah Sudah Dipunya Lebih Dari Cukup Masih Minta Lebih Lebih Lupa Sama Tuhan Sekejap Uangnya Habis Hartanya Habis Tabungan Buat Anak Cucuk Habis Dalam Sekejap Hari Ini Orangnya Orangnya Agak Sudah Setengah Sakit Jiwa Kadang-kadang Bisa Tertawa Tertawa Sendiri Miris Tidak Saudara Makanya Firman Tuhan Ini Benar Orang Kalau Sombong Karena Harta Tidak Perlu Tuhan Itu Orang Yang Bodoh Tiga Hal Makanya Hari Ini Kalau Sombong Secara Harta Jangan Pernah Bangga Dengan Kekayaan Buka PowerPoint Kita Jangan Sampai Merasa Bahwa Itu Yang Membuat Kita Nyaman Kita Tetap Perlu Ingat Bahwa Semua Itu Hanya Anugrah Semua Yang Bisa Kita Peroleh 99% Itu Hanyalah Anugrah Tuhan 1% Itu Yang Kita Bisa Lakukan Amin Saudara Jangan Jangan Sampai Kita Jadi Orang Bodoh Sehingga Kesombongan Membawa Kehancuran Yang Kedua Yuk Kita Lihat Bagaimana Bodoh Di Mata Tuhan Yaitu Sombong Secara Rohani Lukas 18 Ayat 9 Sampai 14 Yuk Kita Baca Siapa Si Orang Yang Sombong Secara Rohani Kita Jangan Kita Ada Sebahari Ini Untuk Bisa Melayani Tuhan Jangan Merasa Menghakimi Orang Orang Pelakor Ibu Jangan Merasa Merasa Engkau Lebih hebat Dari Pelakor Saya Pernah Ditegor Tuhan Dalam Area Yuk Kita Baca Nanti Lukas 18 Ayat 9 Dan Kepada Beberapa Orang Yang Menganggap Dirinya Benar Nah Ini Banyak Kita Ini Merasa Aku Benar Aku Tidak Jadi Pembunuh Aku Tidak Jadi Pelakor Lihat Ya Dan Memandang Semua Orang Lain Nah Yesus Mengatakan Perumpamaan Ini Lihat Ayat 10 Kita Baca Sama-sama Ada Dua Orang Pergi Kebaik Allah Untuk Berdoa Nah Ini Bayangkin Misalnya Ada Pelakor Masuk Ke Persutuhan Doa Victory Yang Satu Adalah Pelayan Tuhan Lihat Ya Baca Ya Yang Seorang Adalah Farisi Yang Lain Pemungut Cukai Nah Lihat Ya Ayat 11 Orang Farisi Ini Orang Yang Sudah Katam Baca Firman Tuhan Tapi Tidak Tau Melakukan Firman Banyak Kan Di Antara Kita Walaupun Kita Ini Hari Ini Jadi Pelayan Tuhan Jujur Saya Dulu Waktu Belum Diproses Orang Panggil Saya Gembala Tapi Saya Farisi Saya Ini Jarang Baca Firman Saya Ini Jarang Juga Melakukan Firman Kira-kira Saya Jadi Orang Munafik Walaupun Orang Panggil Saya Gembala Sejak Saya Diproses Baru Saya Sungguh Mulai Baca Firman Lihat 11 Orang Farisi Itu Berdiri Dan Berdoa Dalam Hatinya Begini Lihat Ya Banyak Di Antara Kita Ya Allah Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena Aku Tidak Sama Seperti Itu Pemungut Cukai Pelakor Pembunuh Ya Kita Juga Jujur Saya Pernah Melakukan Itu Saya Bila Gini Tuhan Saya Ini Orang Istri Tuhan Itu Pelakor Kurang Ajar Kok Tuhan Belah Ya Lihat Ya Mengucap Syukur Karena Aku Tidak Sama Seperti Semua Orang Lain Bukan Perampok Bukan Orang Lalim Bukan Pecina Dan Bukan Juga Seperti Pemungut Cukai Ini Dua Belas Aku Berpuasa Dua Kali Seminggu Mungkin Kita Bilang Gini Aku Ini Berpuasa Tuhan Empat Puluh Hari Ikut Puasanya PD Victory Aku Memberikan Seper Sepuluh Dari Penghasilanku Aku Kurang Apa Tuhan Seper Sepuluh Tiap Bulan Aku Tidak Pernah Absen Tidak Pernah Telat Pasti Aku Sumbang Lihat Ya Tapi Tiga Belasnya Tetapi Pemungut Cukai Itu Berdiri Jauh Jauh Bahkan Ia Tidak Berani Mengadah Ke Langit Melainkan Ia Memukul Diri Dan Berkata Ya Allah Kasianilah Aku Orang Berdosa Ini Ayat 14 Ini Yang Ngeri Saudara Makanya Kesombongan Itu Membawa Kehancuran 14 Kita Baca Sama Sama Aku Berkata Kepadamu Orang Ini Pulang Ke rumahnya Ini Orang Berdosa Ya Sebagai Orang Yang Dibenarkan Wow Orang Yang Tadinya Dituding Tuding Pemungut Cukai Orang Yang Mungkin Hari Itu Juga Kita Lihat Pelakor Pejina Pembunuh Pengambil Suami Orang Kita Mungkin Seperti Itu Tapi Firman Tuhan Jelas Berkata Aku Berkata Kepadamu Orang Ini Pulang Ke Rumahnya Sebagai Orang Yang Dibenarkan Allah Dan Orang Lain Itu Tidak Wow Hati Hati Saudara Makanya Kita Ini Jangan Menolak Orang Untuk Datang Ke Gereja Ke Komunitas Karena Mulutmu Sehingga Orang Yang Tadinya Mau Cari Tuhan Jadi Murta Hanya Karena Pandangan Mata Mulut Kita Yang Ngomongnya Pelakor Sok Suci Justru Kita Ini Nanti Yang Akan Terima Hukuman Lihat Firman Tuhan Berkata Sebab Barang Siapa Meninggikan Diri Ia Akan Direndahkan Barang Siapa Merendahkan Diri Ia Akan Ditinggikan Jadi Hari Hari Ini Kita Jangan Sampai Yang Tadinya Pelakor Tuhan Malah Ngomong Gini Ini Orang Yang Aku Benarkan Justru Kamu Nanti Yang Aku Rendahkan Kamu Yang Hancur Makanya Waktu Tuhan Tegor Hidup Saya Tuhan Bilang Gini Senyatanya Rumah Tanggamu Itu Bukan Masalah Nggak Akan Hancur Tapi Kalau Engkau Terus Tinggi Hati Pasang Harga Dirimu Harga Hancur Karena Firman Tuhan Jelas Berkata Barang Siapa Meninggikan Diri Akan Direndahkan Bisa Bisa Tuhan Bilang Gini Kalau Kamu Nggak Mau Berubah Kamu Terus Studing Suamimu Pejina Kamu Terus Studing Itu Pelakor Kurang Ngejar Dan Engkau Merasa Bahwa Hidup Suci Kudus Benar Maka Engkau Nanti Pada Akhirnya Engkau Akan Direndahkan Pelakor Yang Kalau Bertobat Mengakui Kesalahan Suamimu Datang Dalam Pertobatan Justru Mereka Akan Dibenarkan Sementara Kamu Akan Hancur Direndahkan Ketika Saya Sadar Saya Bila Iya Tuhan Saya Minta Maaf Tuhan Cuma Bila Gini Eh Aku Mati Buat Pelakor Aku Mati Buat Suamimu Aku Juga Mengasihi Wanita Tobat Kalau Wanita Tobat Ini Bertobat Hari Ini Maka Aku Dan Seluruh Malekat Surga Bersorak Sorai Jangan Sombong Itu Sebabnya Hari Ini Jangan Sombong Secara Rohani Kalau Kita Tahu Orang Ini Berdosa Jangan Kita Terus Menghakimi Jari Kita Terus Menunjuk Dia Bidok Akan Supaya Dia Bisa Hancur Hati Kenal Keselamatan Masih Ada Kesempatan Pelakor Pembunuh Pemungut Cukai Penjudi Untuk Tuhan Membenarkan Hidup Mereka Di hadapan Allah Sudah Kesempatan Saudara Jangan Nutup Kesempatan Pelakor Untuk Terima Yesus Hanya Karena Perbuatan Jangan Jangan Tutup Kesempatan Pemungut Cukai Pembunuh Penjudi Orang Yang KDRT Suamimu Yang Limited Edition Hanya Karena Penghakiman Yang Kita Lakukan Jujur Makanya Saya Paling Tidak Suka Seorang Istri Bukan Saya Sok Munafik Jangan Cerai Cerai Itu Satu Penghakiman Ketika Engkau Berpikir Orang Cerai Itu Berpikir Apa Tidak Ada Harapan Tidak Ada Jalan Suamiku Itu Memang Orang Bebal Saya Kawin Dengan Orang Yang Salah Pilih Nyesel Seumur Hidup Daripada Saya Mati Bu Eli Lebih Baik Saya Cerai Itu Penghakiman Kira-kira Masih Ada Kesempatan Tuhan Membenarkan Pejina Pemungut Cukai Untuk Hidup Dibenarkan Masih Dan Itu Terbuka Lebar Kesempatannya Kalau Kita Hari Ini Tidak Sombong Tiga Hal Yang Kita Perlu Perhatikan Tiga Hal Jangan Sok Suci Jangan Sok Benar Jangan Sok Baik Itu Sebabnya Hari Ini Ini Baterainya Hari Ini Yuk Siapapun Kita Kita Jangan Sampai Menjadi Anak Tuhan Yang Salah Di Dalam Kita Berprespon Kita Percaya Bahwa Tiga Hal Ini Jangan Sok Suci Sok Benar Sok Baik Ini Akan Menjadi Virus Yang Kita Mulai Buang Siapapun Kita Kalau Kita Tahu Bahwa Kita Punya Teman Dekat Salah Jalan Jangan Dijauhi Jangan Menjauhi Teman Yang Hagi Jatuh Jangan Menjauhi Suamimu Yang Lagi Hari Ini Hancur Hancuran Ada Di Bawah Masih Ada Kesempatan Untuk Tuhan Menangkap Jiwanya Ada Kesempatan Yang Besar Untuk Tuhan Melihat Keselamatan Daripada Kita Hari Ini Sok Suci Sok Benar Sok Baik Kita Kehilangan Kesempatan Untuk Membawa Orang-orang Yang Kita Hari Ini Menyakiti Kita Untuk Bertobat Suamimu Pasti Akan Ditangkap Tuhan Suamimu Pasti Dibenarkan Oleh Allah Pada Waktunya Kalau Kita Nggak Sok Suci Sok Benar Dan Sok Baik Amin Justru Hari Ini Yuk Kita Jangan Sampai Karena Sombong Justru Nanti Waktunya Kita Diangkat Seharusnya Malah Kita Direndahkan Orang Yang Nyakiti Kita Malah Dibenarkan Sama Tuhan Kenapa Karena Kita Sombong Yang Terakhir Yuk Bagaimana Memandang Rendah Sesama Buka Yakobus Yang Terakhir Yakobus Satu Yakobus Dua Ayat Satu Dan Sembilan Yakobus Dua Ayat Satu Dan Sembilan Setelah itu Kita Selesai Yuk Kita Baca Saudara Saudaraku Sebagai Orang Yang Beriman Kepada Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Mulia Janganlah Iman Itu Kamu Amalkan Dengan Memandang Nah Ini Tidak Boleh Jujur Saya Punya Sifat Juga Saya Sering Ditegor Mama Saya Kamu Tidak Boleh Kalaupun Kamu Hari Ini Sudah Punya Sesuatu Yang Melebihi Orang Orang Di Sekitar Kamu Tidak Boleh Sombong Kamu Tidak Boleh Pandang Muka Mereka Jujur Kalau Ada Orang Kita Perlu Mengoreksi DPD Victory Banyak Pengerja Yang Sudah Mulai Bilang Gini Kalau Ada Orang Lebih Baik Siapapun Boleh Duduk Di Depan Siapapun Boleh Duduk Di Depan Jangan Sampai Nanti Kalau Ada Jemaat Yang Sudah Bajunya Lusuh Sudah Compan Camping Penampilannya Kurang Kita Dudukkan Di Belakang Di Depan Duduk Orang Orang Yang Kelas Kelas VIP VIP Pengerja Sering Ngomong Seperti Itu Dan Kita Juga Sama Sama Belajar Kita Juga Kita Percaya Bahwa Apapun Yang Firman Tuhan Ajarkan Kita Ini Tidak Boleh Memandang Muka Tetapi Jikalau Kamu Memandang Muka Lihat Firman Tuhan Berkata Kamu Berbuat Dosa Dan Oleh Hukum Itu Menjadi Nyata Bahwa Kamu Melakukan Pelanggaran Makanya Kalau Kita Hari Ini Mandang Mukanya Orang Suka Banding Bandingkan Tanpa Kita Sadari Kita Juga Berdosa Di Hadapan Tuhan Kita Ini Melakukan Pelanggaran Sombong Yaitu Mandang Golongan Mandang Sestatus Jadi Jadi Kita Hari Jangan Sampai Buka Tiga Poin Jangan Suka Memandang Muka Jangan Suka Membedakan Menurut Status Dan Jangan Suka Hari Ini Membandingkan Menurut Golongan Kita Hari Ini Kalau Tidak Mau Melakukan Pelanggaran Dan Dosa Di Hadapan Tuhan Kita Jangan Pernah Beda Bedakan Orang Siapapun Itu Jangan Sampai Kita Ini Memberikan Satu Golongan Tersendiri Ini Kelasnya VIP Ini Kelasnya Biasa Biasa Ini Kelasnya Yang Sudah Paling Rendah Kita Semua Di Hadapan Tuhan Adalah Sama Orang Kaya Orang Miskin Rumah Gedong Rumahnya Kontraan Di Mata Tuhan Kita Semua Biji Mata Tuhan Dan Tuhan Berkata Kamu Berharga Di Mataku Lihat Kejadian Lazarus Dengan Orang Kaya Ya Lazarus Miskin Pengemis Borok Tapi Orang Kaya Ini Hidupnya Setiap Hari Pesta Meja Makannya Tidak Pernah Absen Makanan Yang Haujet Sementara Kita Tahu Bahwa Hidup Ini Tidak Ada Yang Membedakan Buktinya Ketika Orang Kaya Ini Sombong Tidak Bisa Merendahkan Diri Benar Benar Sombongannya Membawa Kehancuran Dia Hidupnya Di api Neraka Yang Panas Sementara Lazarus Yang Doroan Yang Miskin Tapi Hatinya Benar Benar Punya Hati Yang Rendah Hati Hidupnya Ada Di Pangkuan Abraham Selamanya Makanya Kita Siapapun Hari Ini Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Lagi Bergabung Jangan Berkecil Hati Golongan Statusmu Hari Ini Muka Mungkin Saudara Tidak Dipandang Orang Tidak Perlu Minder Kita Semua Berharga Kita Semua Biji Mata Allah Kita Semua Pewaris Hak Kerajaan Allah Yang Berhak Untuk Menikmati Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Sudah Anugerahkan Tuhan Yesus Memberkati Tiga Hal Ini Yuk Mulai Berubah Jangan Sampai Kita Dianggap Bodoh Hidup Kita Hancur Jangan Sampai Kita Dianggap Berdosa Melakukan Pelanggaran Dan Jangan Sampai Hidup Kita Hari Ini Direndahkan Hari Ini Orang Tidak Bisa Ketemu Yesus Karena Perbuatanmu Jelas Nanti Orang-orang Berdosa Akan Diangkat Tinggi Justru Kita Direndahkan Makanya Kita Jangan Sok Suci Jangan Sombong Rohani Jangan Sombong Secara Harta Jangan Hari Ini Memandang Muka Seseorang Buang Itu Semua Supaya Kita Pada Akhirnya Akan Ditinggikan Satu Kod Yang Terakhir Belum Dibaca Yuk Baca Sama-sama Waspadalah Dengan Kesombongan Dan Kecongkaan Sebagai Virus Yang Bisa Menjatuhkan Kita Sekali Lagi Masalah Tidak Bisa Menghancurkan Menjatuhkan Hidupmu Tapi Sombongmu Itu Yang Bisa Menjatuhkan Hidup Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Buat Firman Malam Ini Yang Mengajari Kami Untuk Kami Tidak Berespon Salah Dengan Penghinaan Untuk Kami Juga Tidak Lagi Merasa Siapa Kami Merasa Bahwa Harga Diri Kami Adalah Harga Yang Mati Tuhan Kami Juga Belajar Untuk Tidak Membanggakan Sesuatu Yang Punya Nilai Lebih Dalam Hidup Kami Yang Membawa Hidup Kami Dihormati Orang Hanya Karena Kami Sukses Kaya Kami Berlimpah Tanah Milik Kami Kami Tidak Mau Melakukan Semua Itu Tuhan Kami Mau Belajar Untuk Kerendahan Hati Kami Kami Tidak Sombong Tuhan Karena Kami Sadar Bahwa Hidup Ini Adalah Anugramu Porsi Kami Dalam Kehidupan Ini Hanya Satu Persen Selebihnya Adalah Pemberian Yang Dari Engkau Saja Tuhan Sehingga Kami Tidak Berhak Untuk Kami Sombong Kami Tinggi Hati Kami Congkak Dengan Apa Yang Kami Miliki Hari Ini Kami Juga Tidak Mau Sombong Rohani Tuhan Kami Sok Suci Kami Sok Benar Kami Sok Hari Ini Sok Sok Kudus Kami Tahu Tuhan Kami Bukan Siapa Siapa Justru Engkau Datang Untuk Membawa Mencari Orang-orang Yang Tersesat Untuk Kembali Ke Jalan Mubapa Terima Kasih Kami Juga Tidak Memandang Muka Tuhan Biar Melalui Firman Malam Ini Melatih Hidup Kami Untuk Kami Punya Hati Hamba Karena Kami Tahu Tuhan Bahwa Ketika Kami Punya Hati Hamba Ketika Kami Belajar Untuk Merendahkan Diri Di Tangan Tuhan Maka Kami Akan Diangkat Tuhan Tinggi Berkati Setiap Anak-anakmu Dengan Setiap Pergumulan Supaya Mereka Sadar Bahwa Masalah Itu Tidak Bisa Menghancurkan Mereka Tapi Kesombongan Kecongkaan Keangkuan Itu Yang Akan Membawa Kejatuhan Kehancuran Dalam Hidup Mereka Ampuni Kami Bapak Berkati Setiap Anak-anakmu Yang Hari Ini Sudah Bergabung Dengan Pergumulan Keuangan Masalah Rumah Tangga Sakit Penyakit Engkau Juga Sudah Memberi Jalan Keluar Yang Terbaik Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Berkati Pelayan Pelayan Malam Ini Ceripaya Mereka Tidak Pernah Sia-sia Terima Kasih Tuhan Biar Ibadah Malam Ini Boleh Menyenangkan Hati Tuhan Kami Menerima Lawatan Kami Setelah Selesai Ibadah Ini Kami Diubahkan Baya Bu NN Tuhan Berkati Pakai Hidupnya Terus Tuhan Menjadi Alatmu Dengan Tantangan Yang Makin Besar Itu Membawa Bu NN Semakin Terbang Tinggi Seperti Raja Wali Kalau Sebentar Kami Mau Berpisah Satu Dengan Yang Lain Biar Kami Mengangkat Tangan Kami Terimalah Berkat Abraham Isa Yaakob Damai Sejahtera Bapak Putra Dan Roh Kudus Menyertai Saudara Dan Saya Mulai Saat Ini Sampai Maranatha Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Yang Diberkati Dan Percaya Berkata Amin God Bless Sampai Ketemu Besok Jam Delapan